Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Cara mengecek Keanggotaan kita di taskpan Caranya bagaimana Nanti kita akan bahas setelah ini Sebelumnya seperti biasa Silahkan klik subscribe channel ini Klik like video ini Kemudian lagikan ke teman-teman yang lain Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada pertanyaan yang disampaikan Atau hanya sekedar menanggap video ini Silahkan tuliskan komentar di kolom komentar yang tersedia Baik caranya kita akan mulai dari membuka browser Kita masuk ke alamat Tos.taskpan.co.id Tos.taskpan.co.id Tos ini adalah testpan online service Atau layanan online taskpan Nah yang pertama kita lakukan adalah Setelah kita masuk ke website-nya kita klik daftar Kemudian nanti akan muncul Seperti ini Kita masukkan NIP Misalkan Kita masukkan nomor KTP Nomor KTP sama dengan nomor NI Dan berikutnya tanggal lahir sesuai dengan KTP Dengan format YYYY ini tahun 4 digit Kemudian strip MM ini bulan 2 digit Kemudian strip DD ini tanggalnya 2 digit Jadi kita tuliskan tahun dulu 4 digit Misalkan tahun lahirnya 1985 Kita tulis 1985 Kemudian bulannya misalkan bulan Juli berarti 07 Dan tanggalnya misalkan 17.17 Masukkan Atau kita bisa langsung pilih dari sini Muncul format seperti ini Kita pilih bulan dan tahun kelahiran Setelah muncul nanti bulan dan tahun kelahirannya Kita pilih tanggalnya Kemudian kita masukkan alamat email Pastikan alamat email yang kita masukkan adalah alamat email yang aktif Kemudian kita klik daftar Itu kita tunggu Beberapa saat Nanti akan muncul pemberitahuan Oke kode ETP telah dikirimkan ke alamat email Periksa email Anda Kemudian berikutnya kita buka alamat email Kita buka email kita Oke kita buka email Nanti akan muncul email dari taskmen online service Sebentar Masih loading Nah nanti biasanya ini karena untuk verifikasi Kemudian besar ada OTT atau OTP yang dikirimkan Nanti kita masukkan OTP ini ke halaman yang tadi Oke kita lihat disini ternyata Sepertinya belum ada yang masuk Kita refresh Kita refresh Kalau belum ada juga Kita cek di folder spam Barangkali masuk ke folder spam Sebelum muncul Kita cek di folder spam Di folder spam Sepertinya tidak ada juga Kita tambahin lagi Nah sekarang ini sudah masuk Kode verifikasinya kita buka Lalu kita copas kodenya Dan kita masukkan Ke halaman verifikasi tadi Kita masukkan OTPnya Copas Kemudian klik verifikasi OTP Oke kita tunggu sebentar Oke kita masukkan Nomor HP Lalu verifikasi nomor HP Kemudian kita tunggu Verifikasi sudah terkirim ke nomor HP Kita tunggu sebentar Sekarang kita masukkan Sudah masuk lewat SMS Verifikasi nomor HP Kemudian Oke sudah berhasil Nah kita klik OK Registrasi berhasil Password telah dikirimkan melalui email Nah karena kita sudah Berhasil mendaftarkan Kita akan cek Akunnya Kemudian juga dengan passwordnya Kemudian kita masuk ke Taskpan online service ini Kita buka lagi email yang tadi Kita klik inbox Dan muncul Oke Ini username nya Ini passwordnya Kita akan masuk Dengan username dan password yang sudah dikirimkan Kita klik login Login Sudah kita masukkan Sudah kita masukkan username Amat email Kemudian juga password Kita klik login Kita tunggu Nanti Oke Muncul disini Nah kita lihat disini ada Tanda Notifikasi Kita coba lihat Ada apa disini Ini Ini sepertinya butuh waktu lama Kita cek di kartu digital aja Apakah kita sudah terdaftar atau belum Kita cek kartu digital Oke ini sepertinya butuh waktu Untuk menunggu Kita scroll ke bawah Oke Nah disini sudah bisa kita lihat Ada NIP Ada nomor NWTAS nya Dan status Kepesertaannya ini sudah Peserta aktif Dan Ini ada Instansinya Nah kartu Tasman ini juga bisa kita download Nanti akan Di download dalam bentuk PDF Kartu digitalnya Nah itulah dia Cara Mengecek Keanggotaan Di Tasman online service Kita kembali Kita akan bisa menemukan disini Berbagai macam Menu Menu Masuk disini ada Apa namanya Informasi pensiun Pensiun bulanan Dan seterusnya Ada informasi STP Pajak pensiun Itu saja mungkin Yang bisa dibagikan kali ini Tentang cara Mengecek Status keserapan kita Di Tasman Mudah-mudahan bermanfaat Dan Silahkan bagikan video ini Subscribe Dan sukai Terima kasih Sudah menonton Dan sampai jumpa Di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax